Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Pemirsa salah satu rukun yang harus dilaksanakan dalam menunaikan ibadah haji atau umroh yakni dengan bertahalul atau memotong rambut. Bagi laki-laki lebih diutamakan mencukur gundul rambut kepalanya namun boleh juga hanya memotong sedikit rambut kepala. Setelah jamaah selesai melaksanakan tawaf dan sa'i diwajibkan untuk memotong beberapa helai rambut sebagai penanda berakhirnya rangkaian ibadah haji mencukur rambut hingga gundul mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mencukur habis rambut usai berhaji. Setelah tahalul awal terlaksana maka jamaah haji sudah diperbolehkan mandi dengan sabun menggunakan pakaian dan minyak wangi atau parfum dan memakai pakaian biasa. Jadi orang yang sudah tawaf sa'i baik umroh maupun haji ada satu ketentuan lagi dia harus mencukur rambut. Mencukur rambut ada dua pilihan satu cukup memendekkan namanya taksir ada yang pelontos pakai peso itu namanya tahliq. Nabi saat haji mendoakan mereka yang melontos kepalanya dengan doa Allahummarhamil muhaliqin Ya Allah sayangi mereka yang membelontos kepalanya. Sahabat ada yang bertanya Ya Rasulullah bagaimana yang memendekkan kepalanya? Wal muqassirin ingin didoakan juga Nabi masih mengulangi Allahummarhamil muhaliqin sampai tiga kali ditanya lagi lalu berkata Allahummarhamil muhaliqin wal muqassirin Ya Allah sayangi mereka yang memelontos kepalanya dan yang memendekkan rambut kepalanya. Jadi itu dua pilihan yang paling utama tentu adalah yang memelontos kepalanya. Dilakukan saat haji adalah bagi orang yang sudah melakukan dari Arofah Muzdalifah lalu dia ke Akobah melontar dia mencukur rambut berarti sudah tahalul pertama atau pilihan dari Muzdalifah Tawaf Sa'i mencukur rambut itu juga tahalul pertama jadi itulah yang dimaksud dengan mencukur rambut. Jasa tukang potong rambut tiban atau darekan banyak bermunculan saat jamaah haji usai melaksanakan Tawaf Ifada di Masjidul Haram maupun melontos jumrah Akobah di Mina. Namun bila tidak ingin repot dalam mencukur rambut dengan rapi jasa Babershop menjadi salah satu pilihan jamaah untuk memangkas rambut hingga gundul dibanderol 10 hingga 20 rial atau setara dengan 35 hingga 70 ribu. Di Mekah atau di sekitaran kompleks Masjidul Haram terdapat banyak tempat pangas rambut khusus pria. Kebanyakan dari tempat pangas rambut itu telah terbiasa melayani para jamaah untuk memangkas habis rambutnya. Setelah selesai melaksanakan tahalul maka selesai juga rangkaian ibadah haji yang telah saya jalani. Dari Mekah Haram Saudi Dimas Prasetyo Cikal Muntajam Berita 1 Mekah